Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif membuka secara resmi Jambore PKK Tingkat Kabupaten Batanghari pada Kamis 17 November 2022. Acara tersebut dipusatkan di Pulian Spot Center, Kecamatan Muara Pulya. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif membuka secara resmi Jambore PKK Tingkat Kabupaten pada Kamis 17 November 2022. Hadir dalam acara tersebut Ketua TPPKK Batanghari Zulfa Fadil, Wakil Ketua TPPKK Nuraini Bakhtiar, para asisten, para kepala dinas, serta seluruh camat sekabupaten Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dalam sambutannya mengatakan, dalam Jambore PKK ini persoalan menang atau kalah itu biasa, namun hal yang paling penting adalah berbagi pengalaman. Dikatakan Fadil, para kader PKK juga harus berbagi suka dan duka dengan sesama para kader PKK lainnya, serta harus berbagi ilmu dan diterapkan di tengah masyarakat. Kita akan dipilih, mudah-mudahan sesuai dengan di hati semua. Bahwa soal kalah menang itu biasa. Yang penting kita bisa happy bersama. Karena Jambore ini, Bapak Ibu semua ditujukan bagaimana kita bisa melakukan represi terhadap apa yang kita dilakukan setahun belakangan kemarin. Usai berpidato, Bupati beserta istri langsung menggunting dan menerbangkan balon ke udara sebagai simbol dimulainya Jambore PKK tingkat Kabupaten Batanghari. Joni Firdaus, Jek TV, Laporkan.